Halo semuanya, ini Angga, dan dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan variabel dari bahasa SASS. Baiklah, sebelum kita pergi, kita harus menyiapkan SASS menggunakan Aquala, Anda bisa lihat video saya lain yang menunjukkan SASS menggunakan Aquala. Baiklah, saya akan mengumpulkan, saya memiliki index dengan link rel, style sheet, CSS, dan style.css. Baiklah, kita akan menggunakan variabel dan partial file. Baiklah, saya akan menunjukkan div, div class, dengan nama adalah dummy, dan saya punya spal class, dengan nama adalah cta, Ia akan menunjukkan call to action, button call to action. Baiklah, klik me. Baiklah, saya akan menunjukkan, dan saya akan menunjukkan ke browser saya. Baiklah, klik me. Baiklah, saya akan menunjukkan button ini dengan sass. Saya akan menunjukkan style.scss. Baiklah, jadi kita akan menunjukkan body. kita akan menunjukkan, dan kita akan menunjukkan variabel. Saya akan menunjukkan variabel saya. Baiklah, saya akan menunjukkan variabel saya. Dan kita akan menunjukkan file new partial file. New file. Save. The name is, sorry. I will change the plain text to be sass. And we save it. And the name is... Partial.scss. Okay. Like this. Oops. I have mistake. Rename. And remove the harm. Okay. Like this. And we set in the margin. Margin is... Like this. 50 pixel. And... Padding. Sorry. Okay. Like this. Okay. Like this. partial ini ke sgss import namanya partial dan kita remove sorry saya ada salah di sini ok ini kita harus search partial margin ok ok kita ubah kita ubah ok code ini save error lagi jadi saya akan cek 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 dan kita disable partial oops kita ada masalah ok saya akan cek salah saya salah untuk declarasi variable sorry saya lupa dan define variable seperti ini margin ini ini 50px kita save dan sorry kita ubahkan size ini seperti ini oke kita ubahkan 2 command seperti declarasi dan ada padding 50px 50px dan kita import partial ke stels hgss import partial ok ok dan kita memberikan margin dan padding adalah padding save dan paste ini bagaimana variabel oke kita ada variabel nama margin dan value 50px dan left padding dan value 50px kita menggunakan variabel siss dan kemudian kita import partial di stels gss dan kita define margin dan padding adalah padding ini bagaimana variabel working oke jadi saya akan menggunakan html saya ada class jami kita menggunakan variabel dan kita ada span class cta enter then we have anchor so i will change color and fonts and give background okay I will give to color is like this with background is black sorry and the four legs ball and the last is not underline we save it pass like this maybe we need to padding sorry like this and the phone family is audio like this okay and now we declaration this color and now we declare a center color from the past year so I will create a new file with plain text is such and I will save it the name is color such as css okay oops I have mistake again what wrong my file like this and this is the sas okay I will import my color like this and I will leave find the variable like this and the black is like this okay and then we just need to keep the variable right here blue black okay so I will refresh like this yes I will copy this dummy without the class sheet a like this so I will give the margin 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 okay like this case this is without the class sheet a but inside the mark but inside the class of dummy so this menu get the margin because the because inside the dummy all the desi is şeyler doesn't know whether classic wish I hope you forward all the class sheet a but everything is pretty maybe we need to middle class in English isCause it's pretty okay we need to is maybe we need the background color is click effect picture look this case this is is how the variable and past year file sas that's working okay you can create your another file it's unlimited file it's unlimited 5- Support maybe you need the font white text location like mmm I will give the name is without without underline none okay so I will give the width out in the length this is this is without the CTA so I will edit the index.html give the time is CTA okay we save it guys and then like this so in the variable you can work in arithmetic but in the next tutorial I will show you how to mathematics working with a s a s a language okay guys so don't forget to subscribe me for news update and tutorial and nice to meet you from Indonesia Anggariski